Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini Sahabat mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah pada kesempatan kali ini sahabat Kembali lagi saya ingin membagikan pengalaman saya terkait kesehatan kita Jadi untuk hari ini dan beberapa hari yang lalu sahabat saya telah mengkonsumsi obat karena saya diserang oleh penyakit ya dan Alhamdulillah sih untuk hari ini ya sudah mulai agak mendingan, sudah mulai agak bagus walaupun nanti ini masih ada obat yang harus saya selesaikan ACC-kan ya Nah disini yang ingin saya bagikan disini sahabat adalah waktu ideal untuk mengkonsumsi obat misalnya yang ukuran 3 atau yang telah diresepkan oleh dokter itu yang ukuran ukuran yang resep yang 3x1 2x1 1x1 ya biasa kan ada seperti resep yang seperti itu nah rata-rata disini resepnya cuma ada 2 yaitu 3x1 dan 2x1 jadi biasa ternyata pemahaman saya itu salah besar saya selalu berpikir bahwa ketika diresepkan 3x1 ya diresepkan 3x1 jadi kita minum bukan kita ya tapi saya pribadi sahabat mohon maaf jadi saya biasanya itu meminumnya di waktu pagi siang dan malam saya berpatokannya disitu sahabat ya saya berpatokannya disitu di waktu siang eh pagi siang dan malam saja jadi untuk jamnya itu saya tidak saya tidak permasalahkan kadang saya misalnya di waktu pagi itu saya minum jam 8 atau jam 9 saja kalau siangnya itu ya bisa bisa jam 11 jam 2 seperti itu kalau malam ya sebelum biasanya sebelum tidur biasa kalau cepat tidur ya cepat juga minumnya kalau lambat tidur lambat juga minumnya ternyata hitungannya tidak seperti itu sahabat ya setelah saya baca-baca dari berbagai sumber nah ternyata hitungannya tidak seperti itu apalagi kalau obat antibiotik seperti ini sahabat ya obat antibiotik seperti ini obat antibiotik seperti ini cukup berbahaya dan bahkan mungkin sangat berbahaya ya kalau misalnya kita sepelekan jadwal makannya apalagi kalau sampai dilupa ya yang antibiotik seperti ini karena antibiotik seperti ini adalah obat untuk membasmi bakteri untuk membunuh bakteri ya antibiotik seperti ini jadi kalau kita terlambat atau tidak ditentukan waktunya itu dikhawatirkan akan penyakit kita itu akan bertambah parah di kemudian hari sahabat ya bisa di googling ya bisa dibuka webnya helodop atau berbagai macam sumber ya bisa kita googling nantinya nah disini waktu yang idealnya itu adalah waktu yang ideal ketika mengkonsumsi obat misalnya yang telah diresepkan oleh dokter 3x1 ya jadi kita minumnya itu jangan berpatokan di waktu pagi siang dan malam saja tapi kita berpatokannya di waktu kita tentukan jamnya jadi kalau 3x1 berarti 24 jam itu dibagi 3 ya 24 jam itu dibagi 3 jadi misalnya di waktu pagi idealnya itu kita minumnya kalau saya sih sahabat ya baru-baru ini baru-baru juga saya tahu ini ya tekniknya atau rumusnya jadi kalau pagi itu ideal waktu minum obatnya itu jam 6 kemudian untuk siangnya itu jam 2 untuk malamnya itu jam 10 nah itu obatnya akan berkesinambungan begitu ya jadi pembagiannya itu tetap berputar di 8 jam seperti itu sahabat ya jadi mungkin pengalaman itu saja yang sempat saya bagikan sahabat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jadi ada pun mungkin kesalahan saya terserang saya ini hanya berbagi pengalaman saja kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan ya terkait hal ini mungkin bisa di brosur-brosur sahabat intinya saya ini disini hanya ingin menambah wawasan sahabat yang mungkin belum tahu yang mungkin pemahamannya masih seperti saya baru-baru ini juga baru saya tahu ya makanya saya antusias sekali ingin membagikan ke sahabat mudah-mudahan ini bermanfaat ya jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati